Halo, cofrens! Di sini ada pertanyaan, faktor persekutuan dari 36 dan 42 adalah titik-titik. Untuk menjawab soal ini, kita kerjakan sama-sama yuk! Cofrens masih ingat kan, faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Sedangkan faktor adalah bilangan yang dapat membagi habis bilangan tertentu. Jadi, untuk mengetahui faktor persekutuan dari 36 dan 42, kita akan mencari faktor dari 36 terlebih dahulu ya. Gimana 36 dibagi dengan 1 hasilnya adalah 36, 36 dibagi 2 hasilnya adalah 18, 36 dibagi 3 hasilnya adalah 12, selanjutnya 36 dibagi 4 hasilnya adalah 9, dan 36 dibagi 6 hasilnya adalah 6. Kemudian, cofrens harus ingat ya, apabila terdapat faktor yang sama seperti ini, yaitu 6 dan 6 cukup ditulis 1 kali, maka apabila kita tuliskan faktor dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Sekarang kita akan mencari faktor dari 42 ya, cofrens, di mana 42 dibagi 1 adalah 42, 42 dibagi 2 hasilnya adalah 21, 42 dibagi 3 adalah 14, lalu 42 dibagi 6 hasilnya adalah 7. Maka dapat kita tuliskan di sini, faktor dari 42 adalah 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, dan 42. Selanjutnya, karena faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari 2 bilangan atau lebih, maka jika kita perhatikan di sini, faktor yang sama ada 1, kemudian 2, selanjutnya ada 3, dan juga 6. Sehingga apabila kita tuliskan, faktor persekutuan dari 36 dan 42 adalah 1, 2, 3, dan 6 ya. Karena pada pilihan jawaban tersebut tidak ada jawaban yang tepat, maka jawaban yang benar berada pada pilihan E, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Kita sudah selesai mengerjakan soalnya nih, mudah kan ko friends, tetap semangat belajarnya ya.